Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua Salam Indonesia, salam Pancasila Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam Untuk mahasiswa di Prodifarmasi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Khususnya pada tahun ini, tahun 2020 Mudah-mudahan akan terus bermanfaat untuk tahun-tahun Setelahnya ya Baik, semudah-mudahan kita selalu tetap semangat Kalau yang lagi tidak semangat, ya disemangat-semangatin Kali ini kita akan membahas bagian dari rangkaian kuliah Kimia Medisinal atau di fakultas-fakultas lain Ada yang dikenal juga Farmakokimia Yang membahas tentang SAR atau Structure Activity Relationships Of NSAID Non-steroidal anti-inflammatory drugs Ini adalah suatu rangkaian Ini adalah sesi pertama dan nanti akan dilanjutkan dengan sesi kedua sedikit Karena memang akan membutuhkan waktu yang lama Baik, tentunya kita harus mengetahui tujuan kita apa belajar ya Dari pembelajaran SAR of NSAID berikut ini Kita lihat itu ya, ada kapsul Ada struktur, disini adalah salah satu contohnya adalah ibuprofen molekul structure Yang merupakan contoh dari NSAID Sebagai gambaran umum Yaitu melibatkan cyclooxygenase Baik cyclooxygenase 1 maupun 2 Yang menghasilkan produk-produk eicosanoid itu sendiri Seperti prostaglandin dan lainnya Lainnya ya, ada tromboxan, ada lycotriens Yang merupakan mediator-mediator yang berperan dalam proses inflamasi Dan ini melibatkan apa namanya Suatu asam lemak yaitu asam arakidonat Tentunya kita akan membahas bagaimana sih mekanisme anti-inflamasi Atau analgetik mekanisme dari beberapa senyawa Disini ada salicylate acid derivatifs Kemudian ada aril antranilat acid Atau yang biasa disebut venamats Ada aril alkanoic acid Ada oxycams Ada chox-to-selective inhibitors Nanti ada di sesi kedua juga itu Kemudian ada acid aminofen Lalu ada disease-modifying anti-rheumatic drugs Yaitu singkatannya DMARD Dan ada molekul biologics Namun dalam kesempatan kali ini Tentunya karena sangat banyak sekali Kita tidak membahas lebih jauh tentang Poin G dan H Atau G and H Karena nanti adik-adik bisa baca sendiri Yang penting mendapatkan prinsip utamanya Sebagai lanjutan dari program belajar mandiri Sebenarnya ada banyak yang akan dibahas Juga akan dibahas tentang mekanisme aksi Dari obat untuk treatment gout Multiple sclerosis Juga ini tidak dibahas disini ya Ada di buku nanti Kemudian tentunya membahas hubungan SAR-nya ya SAR-nya bukan bahasa Nah tapi SAR Structure activity relationship Jadi hubungan antara struktur Dengan aktivitasnya secara klinis Ya Antara obat-obat NSAID itu ya Baik sebagai anti-inflammatory Maupun sebagai analgesik Nah Ya mudah-mudahan ini dapat menjadi gambaran nantinya Karena akan berguna di dalam Dasar-dasar pembuatan obat Dasar-dasar pembuatan obat Dan pengembangan obat Dan tentunya hubungannya dengan Terapi atau di klinis ya Pada pemanfaatannya di treatment Ini ada hubungannya Lalu apa yang akan kita bahas Sebagai pendahuluan Bahwa Untuk membahas NSAID Tentunya kita Tak lepas dari mekanisme Pembentukan Senyawan-senyawan signaling Ya Yang dikenal sebagai prostaglandin Leicotriens Atau tromboksan Itu Tentunya melewati Jalur Apa Jalur enzymatik Yang melibatkan Siklooxygenase enzim Yaitu COX-1 And COX-2 Ya Itu dikatakan NSAID Are competitive Yeah And reversible inhibitors Jadi Tujuan dari NSAID Di sini bisa dilihat Ya Dia akan menghambat Jalur pembentukan Yang memperantarai Ya ini Ada COX-1 Dan COX-2 Jadi disini Nah dihambat Ada yang non-selektif Berarti dia menghambat Jalur COX-1 Dan COX-2 Nah dihambat semua Kalau non-selektif Berarti dia Nanti akan selektif Memilih COX-1 Atau COX-2 Saja Begitu Dan disinilah Peran NSAID Jadi Jalur blockingnya Adalah disini Sehingga Tidak terbentuk Senyawan Signaling Yang menjadi tujuan Yang akan dihambat Yaitu ada Prostaglandin Jadi Prostaglandin Disini ada Beberapa contohnya Ya Karena akan memproduce Dari jalur Enzimatik ini Akan memproduce Prostaglandin A Prostaglandin I Atau prostaciclin Ada tromboksan Disini Nah dan juga Ada juga Kalau di jalur Di atasnya Cuman tidak dihambat Yaitu Leukotriens Ya Nah disini Kita akan membahas yang Di NSAID Dia akan Memblok Jalur Apa ya Jalur Metabolisme Istilahnya Jalur kebawahnya Dari asam Arakidonat Nah ini Jadi ini adalah Titik penting Dimana mekanisme Penghambatannya Ya disini ya Jadi penghambatan Dari chocs enzim Itu menghasilkan Pelemahan Pada respon Inflamasi Kenapa Karena Ketika ini Terbentuk PGE2 PGE1 Atau EPGI2 PGE2 TXA Tromboxan Atau Other Chemical Mediators Inilah yang akan Menyebabkan Terjadinya Inflamasi Nyeri Ataupun Demam Nah inilah yang harus Dihambat Produksinya Sebagai respon biologis Sehingga Akan Meredakan Sakit-sakit itu Ya Bahkan Lebih lanjut Sebenarnya Proses-proses ini Ya Jalur inilah Akan Ada kaitannya Dengan Pembentukan Kanker Sehingga Sebenarnya Dalam Banyak paper Atau Di pembahasan Nanti NSAID Ini juga Berperan sebagai Anti-cancer Kayak begitu Ya Nah Disini ya Jadi But But Lead to Unwanted Gastro Intestinal Nah Dengan adanya Penghambatan Terhadap Coks Jalur Coks 1 atau Coks 2 ini Dia malah bisa Memicu Apa Kejadian-kejadian Ya Yang tidak Mengenakan pada Pencernaan gitu Seluruh pencernaan Dan Bisa Menyebabkan Pedarahan Juga Gangguan Dari Ginjal Kenapa Karena Yang seharusnya Disini misalnya Prostaglandin I2 Atau disebut Prostasiklin Ya disini Dia yang mengatur GI protection Kemudian Platelet functions Kemudian ada Regulations of Blood flow Kemudian ada Kidney functions Ketika dia Diblok Maka Tidak ada Perlindungan Terhadap Ini Dan Justru Akan merugikan Bagi Pengobatan Itu sendiri Jadi ada Efek sampingnya Seperti itu Yang mana Yang lebih Bagus Apakah Penghambatan Dua-duanya Atau Penghambatan Salah satunya Tentunya Nanti kita Akan Lihat Sehingga Disini Akan dijelaskan Sedikit Tentang Metabolisme Dari Asam Arakidonat Jadi Asam Arakidonat Itu Merupakan Sebuah Asam Lemak Disini Asam Arakidonat Merupakan Sebuah Asam Lemak Tak Jenuh Yang Tak Jenuh Jadi Dia Dimana Dilepaskan Dari Memberan Fosfolifid Melalui Jalur Fosfolifase A2 Produksilah Ini Dan Dimana Kenapa Bisa Diproduksi Tentunya Dibalik Ini Adanya Stimulus 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 Ini Bisa Macem Macem Pikiran Juga Bisa Menjadi Stimulus Yang Menjadi Indusior Dari Sel Membran Fosfolifid Atau Substrate Biologis Baik Itu Obat Ataupun Makanan Atau Senyawa Endogen Di Dalam Tubuh Yang Memacu Pengeluaran Dari Asam Arakidonat Ini Menjadi Overexpress Atau Tidak Ketika Dia Dalam Metabolisme Lebih lanjut Maka Oleh Enzim Siklooxygenase 1 Maupun Siklooxygenase 2 Dia akan Dimetabolisme Lebih lanjut Menjadi PGG2 Seperti Ini Sudah Ada Perbedaan Struktur Disini Ada Ikatan Antara O Dan O Selanjutnya PGG2 Dikonversi Lagi Secara singkat Menjadi PGH2 Lalu Selanjutnya Senyawaan Inilah Yang akan Dikonversi Lagi Menjadi Senyawaan Echosanoid Yang merupakan Molekul Persinalan Penting Dalam Tubuh Seperti PGE2 PG2 PGF2 Alphi Karena Dia akan Berperan Dalam Perantaraan Nyeri Demam Kemudian Pertumbuhan Ataupun Lainnya Jadi Sangat Penting Sekali Yang Masing-masing Akan Dikonversi Melalui Beberapa Reaksi Enzimatik Contohnya Disini Ada PG Endoperoxid Somerase Dia akan Meng-conversi Sebagai PGE2 Kemudian Dikonversi Dengan Enzim Berbeda Akan Dihasilkan Produk Postaglandin Yang Berbeda Juga Jadi Bisa Terlihat Disini Nah Sebenarnya Pelepasan Asam Archi Donat Itu Dioksidasi Oleh Dua Enzim Yang Berbeda Yaitu Siklo Oksigenase 1 2 Dan Lipo Lipoksigenase Yang Seperti Pada Gambar Selanjutnya Nah Disini Ada Juga Di Gambar Pendahuluan Sebelumnya Ini Secara Lengkap Lagi Jadi Tadi Kalau kebawah Jalur Siklo Oksigenase Kemudian Kalau kekanan Lipoksigenase Yang Tentunya Diubah Menjadi Senyawaan HPT Apanya Bukan PT Kemudian Dikonversi Lagi Menjadi HT Nah Ini Hidroxy Peroxid Panjang Nanti Bisa Dicari Singkatannya Ini Ada Gugus Hidroxy Senyawaannya Hidroxy Kemudian Dia Mengalami Dehidroxy Dehidroxy Hilang Atom H Maksudnya Dehidrogenase Disini Berubah Disini Nah Chox Oxidation Disini Kita Lihat Generates PGG2 Which Is Quickly Reduced To PGH2 Jadi PGG2 Ini Secara Cepat Tereduksinya Menjadi PGH2 Nah Sebenarnya Kedua Substrat Ini Kita Bilang Substrat Tosunyawa Ini Potensi Yang Menyebabkan Proses Inflamasi Sangat Tinggi Ya Tapi Dia Boleh dibilang Itu Keberadaannya Cepat Sekali Short Lift But Soft Lift Termasuk Short Lift Prostaglandin Dia Termasuk Umurnya Tidak Panjang Jadi Dia Akan Segera Dikonversi Lagi Menjadi Beberapa Macam Prostaglandin Dan Prostanoid Nah Ini Disini Contohnya Yaitu Dirubah PGH2 Dari PGH2 Tadi Dirubah Sesuai Dengan Reaksi Enzymatik Masing-masing Ketika Berhadapan Postasiklin Sintetase Dia Akan Menjadi Postasiklin Atau Disebut PGH2 Ketika Mengalami Katalisis Oleh Tromboksan Sintetase Dia Akan Berubah Menjadi Tromboksan A2 Selanjutnya Tromboksan A2 Dikonversi Lagi Menjadi Tromboksan B2 Bagaimana Dengan Postasiklin Juga Bisa Dikonversi Lagi Lanjut Menjadi 6 Keto PGF1 Alpha Nah Yang perlu Diketahui PGH1 Dan PGH2 Itu Ternyata Secara Normal Berperan Sebagai Pada Proses Inflamatori Kemudian Sebagai Smooth Muscle Stimulan Dan Juga Gastric Sitoprotektif Jadi Perannya Penting Terhadap Perinduan Lambung Dan Proses Peradangan Dan Sebenarnya Proses Peradangan Juga Ada Proses Dalam Penormalan Tubuh Reaksi Tubuh Terhadap Sesuatu Yang Tidak Normal Sehingga Terjadi Homeostasis Tapi Kalau Peradangannya Berlanjut Tentunya Harus Dinormalkan Yaitu Salah Satunya Dengan Obat Kalau Di Dalam Kita Cham Belajar Cham Atau Tradisional Medicines Kita Memakai Obat Alam Dan Kaitan Dan Lain Tapi Ini Murni Dengan Obat Karena Efeknya Sudah Terbukti Klinis Entah Itu Gabungan Atau Tidak Bisa Saja Kita Kombinasi Nanti Kita Belajar Bisa Dikait Kaitkan Kemudian Kalau PGF2 Alpha Tentunya Perannya Juga Tidak Jauh Beda Dengan PGS1 Bagaimana Dengan Tromboxan Dia Perannya Adalah Sebagai Fasal Constrictor Jadi Penyempitan Pembuluh Kemudian Merupakan Stimulan Plathlet Aggregasi Dari Plathlet Kemudian Beda Dengan PGI2 Atau Sebut Postasiklin Dia Dibilang Berseberangan Dengan TXA2 Atau Tromboxan Adalah Sebagai Penyimbang Fasodilator Platelet Aggregation Inhibitor Kalau PGI2 Adalah Menghambat Terjadi Aggregasi Platelet Sedangkan Tromboxan Adalah Menginduce Tentunya Inilah Yang Kenyataan Sebagai Pembelajaran Bahwa Di tubuhnya Ada Prinsip Yin Dan Yang Ini Sama Seperti Kita Belajar Dalam Tradisional Chinese Medicine Selalu Ada Yin Dan Yang Dalam Mekanisme Penormalan Tubuh Jadi Sang Pencipta Sudah Mengatur Adanya Keseimbangan Mana Yang Perlu Ditekan Mana Yang Perlu Di Stimulus Seperti itu Begitu Juga Hal Yang Terjadi Pada Berbagai Macam Reseptor Contohnya Misalnya Contoh Reseptor Estrogen Beta Reseptor Estrogen Alpha Nah Itu Ada Yang Dihambat Ada Yang Justru Di Stimulus Itu Dalam Terjadinya Proses Kanker Oke Kita Lanjut Jadi Ini adalah Biosintesis Dari Gambaran Biosintesis Dari Tombok San Potasikin Dan Lekotrians Yang Merupakan Bagian Dari Senyawaan Echosanoid Yaitu Senyawaan Senyawaan Yang Merupakan Apa Mereka Ini adalah Senyawaan Asam Lemak Yang Teroksidasi Tetapi Penting Dalam Persignalan Sel Seperti Itu Nah Ini Gambaran Dari Biosintesis Dari Lekotrians Lebih Lanjut Ketika Tadi Lipoksigenase Disini Lebih Detailnya Asam Arkidona Dimetabolisme Oleh 5 Lipoksigenase Berubah Menjadi 5 Hidroksi Hidroksi Peroksid ET Kemudian Setelah Mengalami Reaksi Enzimetik Dengan LTA Sintetase Dia Berubah Menjadi Lekotrians A4 Lekotrians A4 Ya Disini Mengalami Hidrolisis Dia Berubah Menjadi LT B4 Begitu Juga LTA A4 Ketika Mengalami Enzimetik Dengan Glutathion S-Transferase Dia Akan Dikoversi Berubah Menjadi LTC 4 LT D4 LTE 4 Or LTF 4 Nah Apa Perannya Masing-masing Nanti Bisa Dicari Kita Mungkin Tidak Terus Fokus Disitu Tapi Ada Hubungannya Tadi Kalau Disini Apa Perannya Nanti Misalnya Dipenyebabkan Bronchospasm Ketika Lipotrans Terbentuk Nah Seperti Itu Disini Kita Belajar Bahwa NSAID Dapat Menginduce Asma Ya Menginduce Asma Disini Ya NSAID Jadi Beberapa NSAID Induce Asmatic Reaction In Some Patients Ya Dengan Adanya Chox Intubution By NSAID Scosis Apa Level Dari Asam Arkedonet Itu Meningkat Nah Karena Adanya Kan ada Tadi NSAID Menghambat Chox Ya Disini Level Asam Arkedonet Meningkat And It Has Nowhere Else To Go Accept Down To Lipoxigenase Partway Jadi Akan Beralih Ketika Dia Dihambat Maka Justru Biosistensis Akan Beralih Ke Lipoxigenase Partway Akibatnya Apa Lipoxigenase Akan Memproduce LTC4 Tadi Dan LTD4 In In The Slow Rating Subtense Of Anapileksis Nah Akan Produksi Dua Senyawaan Signaling Ini Ya Yang Berperan Dalam Proses Anapileksis Tentunya Anapileksis Itu Akan Kondisi Yang Berbahaya Reaksi Algi Berat Akut Jadi Akan Bisa Menyebabkan Kematian Nah Jika Level Dari Lekotriens Ini LTC4 Dan LTD4 Tinggi Karena Dia Menghasilkan Bronchokonstriksi Jadi Penyempitan Saluran Bronchus Dan Memicu Gejala Dari Serangan Asma Akut Tentunya Ketika Ada Penghambatan Salah Satunya Dia Memancing Penyakit Lain Nah Ini Yang Diperlu Diperhatikan Adalah Interaksi Obat Jadi Jika Diberikan Sebuah NSAID Harus Dipilih Dia Punya Asma Jadi Yang Punya Asma Jangan Kita Kasih NSAID Seperti Itu Misalnya Kemudian Apanya Lipoxygenase Oxidation Yang Menghasilkan Hidroperoxid Salah Hidroperoxid HPT Figur 213 Tadi HPT Itu Di Metabolism To Highly Inflamatory Sustainal Lycotriens Nah Jadi HPT Tadi Jalurnya Tadi Yang Bisa Di Atas Tadi Dia Termasuk Juga Memacu Reaksi Inflamatory Seperti Itu Kemudian Apa Lycotriens Tadi Kan Memacu Indus Bronchoconstriksi Nah Disini Kita Bisa Lihat Lycotriens Receptor Antagonis And Biosintesis Inhibitor Are Used In The Treatment Of Chronic Asthma Nah Ini Ada Contohnya Lycotriens Receptor Antagonis Contohnya Adalah Zafir Lukas Disini Ada Zafir Lukas Obat Ini Kemudian Ada Montelukas Nah Kemudian Biosintesis Inhibitor Z Leuton Digunakan Dalam Treatment Dari Asma Kronik Jadi Mereka Ini Adalah Suatu Senyawaan Yang Merupakan Lycotriens Modifier Supaya Lycotriens Tidak Bisa Berikatan Dengan Reseptor Sehingga Tergantikan Dia Oleh Senyawaan Obat Ini Sehingga Dia Tidak Bisa Micu Reaksi Asma Bronchoconstriksi Yang Dipeco Oleh Bronchoconstriksi Lalu Akan Memacu Asma Nah Itu Salah Satu Cara Untuk Menggabungkan Terapi Obat Ketika Digunakan NSAID Seperti Itu Lalu Bagaimana Poster Gandin Itu Sebagai Obat Ya Poster Gandin Itu Juga Bisa Digunakan Sebagai Obat Ya Yang Sudah Dibuat Oleh Pabrikan Pabrikan Contohnya PGF2A Yaitu Dinoprost Mereknya Ya Ini ya Maksudnya Kandungan Aktifnya Dinoprost Dia Contohnya Dinoprost Nah Merupakan Poster Gandin F2 Alpha Ternyata Fungsi Menstimulasi Uterin Smooth Muscle Nah Bagaimana Dengan PGE2 Dinoprostone PGE2 Dan Apa Dan Carboprostone Carboprostrometamin Nah Ini Carboprost Fungsinya Sebagai Aborsi Abortifacient Jadi Banyak Digunakan Dalam Kasus Aborsi Kemudian Ada Alprostadil Atau PGE1 Ini Adalah Dalam Pasien Pasien Yang Apa Mengalami Patent Duktus Arterius In Newborn Awaiting Surgery Jadi Ini Misalnya Ada Bayi Baru Lahir Ketika Ada Saluran Dari Jantung Yang Mengalami Gangguan Tidak Tertutup Duktus Arterinya Tidak Tertutup Kemudian Juga Berperan Penting Dalam Obat Mengatasi Erectile Dysfunction Alprostadil Tadi Nah Ini Untuk Obat Obat Difungsi Ereksi Untuk Laki-laki Yang Sudah Menikah Menikah Tapi Kurang Strong Nah Ini Bisa Minum Ini Atau Pada Venomenon Reynaud Fenomenon Apa Ini Coba Nanti Dilihat Ya Reynaud Fenomenon Ini Apa Nah Ada Banyak Fungsinya Contohnya Juga Misoprostol Ini Yang Sering Banyak Disalahgunakan Oleh Masyarakat Jadi Kalau Pada Viewers Di Seluruh Indonesia Maupun Fakultas Dokteran Terutama Ini Pintar Pintar Tapi Jangan Memintari Masyarakat Karena Ini Obat Obat Yang Banyak Misoprostol Misoprostol Ya Ternyata Adalah Apa PGE1 Banyak Digunakan Untuk Salahgunakan Untuk Penggugul Kandungan Tetapi Sebenarnya Fungsi Aslinya Adalah Untuk Mencegah NSAID Itu Menginduksi Luka Lambung Kayak gitu Itu Fungsi Aslinya Untuk Pendamping Kemudian Lata Nopros Fungsinya Untuk Menurunkan Tekanan Intraokulat Pada Kejadian Glaucoma Netanopros Lalu Adalah Juga Hiloprosodium Lower Blood Pressure In Pulmonary Hypertension Menurunkan Tensi Pada Kasus Hipertensi Pulmonary Dan Juga Memecu Pafasodilatasi Dari Fenomena Renotofenomenon Atau Kejadian Kejadian Iskemia Jadi Semuanya Merupakan Prostaglandin Ya Penting Sekali Chox Jadi Chox Itu adalah The NSAID Receptor Jadi Obat-obat NSAID Itu Bereaksi Bekerja Di Enzim Ya Namanya Chox Chox Itu ada Dua Sebenarnya Ada yang Bilang Tiga Tapi Tidak Dua Yang Pertama Chox I Dan Chox II Mempunyai Sedikit Berbeda Fungsi Fisiologis Sedikit Pada Dasarnya Chox I Constitu Express Dia Bersifat Terekspresi Secara Berkelanjutan Atau Yang Disebut Kalau Di Buku Buku Konstitutif Dan Tersebar Berata Banyak Digat Usus Kemudian Uterus Ada Di Kidney Ginjal Dan Ada Platelet Ada Di Platelet Chox I Is Not Intended Target Jadi Dia Bukan Target Utama Sebenarnya Dari Anti Inflamatory NSID Kenapa Inhibition Dari Isofarm Chox I Ini Sering Berhubungan Dengan Apa Efek Samping Ketika Chox I Dihambat Tadi Digambar Di Atas Akan Menyebabkan Efek Efek Samping Seperti Gastro Intestinal Distress Dan Pendarahan Atau Hemoragi Penghambatan Intensional Pada Chox I Dalam Kasus Platelet Menurunkan Resiko Dari Infark Myokardial Dan Stroke Sehingga Banyak Pasien Menggunakan Dosis Rendah Aspirin Daily Untuk Keuntungan Dari Kasus Kasus Kardio Faskular Ini Karena Menurunkan Resiko Dari Infark Myokardial Yang Penghambatannya Chox 2 Bersifat Indusible Jadi Kalau Chox 1 Bersifat Konstitutif Chox 2 Bersifat Indusible Artinya Dia Tidak Selalu Tersedia Tapi Dia Ada Karena Kejadian Kejadian Seperti Adanya Informatory Nah Disini Sebut Inflammatory Episodes Dan Juga Kasus Kasus Seperti Disini Neoplastik Disease Nah Ini Ketumbuhan Sel Yang Tidak Normal Yang Mengarah Kepada Kanker Contohnya Adalah Kanker Kolorektal Ini Banyak Terjadi Jadi Penghambatan Pada Chox 2 Ternyata Bisa Menghambat Terjadinya Kolorektal Kanker Sebenarnya Bukan Kolorektal Ada Banyak Ini Menarik Sebenarnya Nanti Bisa Dibatas Jadi Chox 2 Sebenarnya Adalah Target Utama Dari Anti Inflammatory NSID Jadi Seperti Itu Dia Malah Target Utamanya Kebanyakan Dari NSAID Itu Tidak Selektif Jadi Tidak Selektif Itu Maksudnya Menghambat Dua-duanya Chox 1 Dan Chox 2 Apa Efek Samping Atau Efek-efek Yang Tidak Diinginkan Ini Adverse Efek Dari Chox 1 Inhibitor NSID Yaitu Terutama GI Gastrointestinal Distress Asteroid Bleeding Renal Insufficiency Tinnitus Aspirin Indometasin Hypersensivity Reaction Banyak Disebabkan Aspirin Rye Syndrome Pembengkakkan Pembengkakan Pembengkakan Pada organ Otak Dan Hati Terutama Jika Digunakan Pada Children And Adult Pada Kasus Kasus Setelah Baru Kena Virus Flu Atau Cacar Hati-hati Penggunaan NSAID Jadi Ketika Kita Memahami Hati-hati Dalam Menerapi Ketika Melakukan Sua Medikasi Ataupun Menjadi Apotekar Konsultan Disini Nanti Bekerjasama Dengan Dokter Kita Harus Bersinergis Menyelamatkan Pasien Sehingga Terjadi Outcome Yang Positif Ini Gunanya Di Pemahaman NSAID Karena Banyak Sekali Digunakan Bahkan Sekarang Sering Digunakan Beli Bebas Di Apotek Di Online Juga Ada Tadi Misalnya Penggugur Kandungan Padahal Fungsi Utamanya Jadi Off Level Bagaimana Struktur Dari Coks Topografi Tentunya Kita Harus Belajar Prinsip Sebelum Kita Bahas Apa Nanti Ngebut Saja Jadi Struktur Dari Coks Coks 1 Coks 2 Ini Ciklo Oksinase 1 Ini Ada Ciklo Oksinase 2 Strukturnya Seperti Ini Dalam Pocket Binding Jadi Ketika Dislakukan Ini Namanya Penggabar Struktur Bay Kristallografi Sehingga Didapat Seperti Ini Maka Enzim Ini Akan Terdiri Dari Ikatan Polipoli Peptida Banyak Yang Kemudian Akan Berikatan Nanti Dengan Obatnya Residu Residu Dari Susunan Polipeptida Itu Diurutkan Sehingga Disini Ada Nomor Disini Ada Residu Asam Amino Arginin 120 Ada Tirosin 348 Ada Val 349 Ini Sama Ternyata Resorptor Antara Coks 1 Joks 2 Beberapa Sama Tapi Ada Yang Beda Contohnya Kita Lihat Disini Arginin 120 Sama Tirosin 348 348 Sama Val 349 Sama Tirosin 385 Sama Triptopan 387 Sama Nah Kalau Kita Lihat Di Tekstnya Disini Ternyata Ini Adalah Inti Dari Ikatan Itu Dan Ketika Obat Berinteraksi Dia Menggunakan Interaksi Hidropobik Caranya Dan Dengan Interaksi Thunder Momen Dipol Ya Momen Dipol Dipol Dengan Control Jadi Ikatan Ini Masih Belum Terlalu Kuat Bagaimana Dengan Ikatan Yang Kuat Tentunya Dibentuk Dengan Ikatan Lebih Kuat Seperti Ikatan Hidrogen Itu Yang Akan Banyak Terjadi Atau Ikatan Kovalen Lebih Lanjut Lagi Bedanya Kalau Kita Bedain Ternyata Struktur Itu Mempengaruhi Ikatannya Disini Disebut Alosteric Alosteric Pocket Ya Karena Enzim Ini Termasuk Mempunyai Alosteric Pocket Karena Dia Mempunyai Sisi Aktif Selain Untuk Tempat Pengaktifan Dan Penghambatan Dia Punya Sisi Lain Untuk Berikatan Dengan Senyawa Senyawaan Lain Yang Disebut Alosteric Pocket Pada Pada Alosteric Pocket Ternyata Alosteric Pocket Pada Cox Berbeda Dengan Cox 2 Cox 2 Memiliki Falt 434 Cox 1 Tidak Memiliki Ile 434 Ini Valin Ada Singkatan Ada Di Belajaran Biokimia Arginine Tyrosine Isolesine Nah Ini Adalah Perbedaan Perbedaannya Misalnya Hiss Ada Histidine Cox 2 Ada Histidine Kemudian Ada Val Juga Disini Kemudian Ada Share Apa Nomor Nomor Ini Urutan Dari Ujung Asam Aminonya Dari Ikatan Peptidanya Yang Terjadi Penomoran Ini Ini Adalah Active Site Active Site Yang Akan Berikatan Asam Residu Sebut Residu Asam Amino Ini Yang Akan Berikatan Dengan Obat NSAID Itu Nah Kita Lihat Lagi Arginine 120 Enchorce Anionic NSID Truth Ion Bonding Jadi Dia Akan Berikatan Dengan Obat NSID Dalam Bentuk Anion Dengan Ikatan Ion Ion Nah Ini Cukup Kuat Ikatan Ion Ion Bonding Seperti Itu Oke Jelas Lalu Kita Lihat Disini An Allosteric Binding Side Is Adjection To Chox Active Side Tadi Udah Dijelaskan Kemudian Chox 2 Allosteric Side Is Larger Lebih Besar Allosteric Side Tadi Dan More Flexible Dari Chox 1 Dari Strukturnya Kita Balikin Lagi Jadi Lebih Besar Lebih Banyak Allosteric Pocket Nah Kemudian Chox 2 Has File Residus Tadi Udah Dibahas Perbedaannya Dimana Di File Residus Pada Posisi 434 Dan 523 Sedangkan Dalam Kondisi Lain Chox 1 Has Bulky Residus Bulky Murahnya Lebih Susah Dicapai Nah Kemudian Chox 1 Relay Residus Tadi Yang Di Atas Restrict Access To The Alistair Side Dia Agak Susah Dicapain Disini Elay Disini Agak Di Atas Sedangkan The File Residus Of Chox To Allow Alistair Access By Chox To Selective NSID File Residu Jadi File Residu Maaf Tadi Mana File Residu File Residu Yang Ada Di Chox To Ini Adalah Target Target Pada Chox To Selective Inhibitor Residu Ini File Di Dikatakan Disini Nah The Conformation Of Tirosin 355 Is Less Sterically Restrictive On Chox To Jadi Dia Pada Tirosin 355 Chox To Lebih Mudah Dicapai Oleh Senyawan Obat Karena Kesterikannya Berkurang Nah Ya Tir 355 Nah Ini Terpaksa Bulat Balik Ini Tir 355 Disini Tir Tir 355 Dia Lebih Mudah Dicapan Karena Disini Lebih Bulky Yang Di Chox 1 Ini Lebih Lebih Lesterical Jadi Kurang Steric Sehingga Lebih Mudah Obat Untuk Menyentuh Berikatannya Maksudnya Nah Chox To Selective Inhibitor Bind Predominately Within Chox To Alastoric Site Itu Cara Kerja Tox To Selective Inhibitor Dia Akan Mengikat Dalam Alastoric Site Dari Chox To Di Air Denied Access To Dia Akan Susah Untuk Mencapai Alastoric Site Dari Chox 1 Karakteristiknya Karena Permukaan Berbeda Karena Daerah Landing Istilahnya Non Selective NSID Kita Akan Belajar Tentang Non Selective Jadi Karakteristiknya Itu Harus Dalam Kondisi Anionik Pada PH 7.4 Ini Biasanya PH Darah To Bind To Cationic Arginin 120 Tadi Yang Ada Di Binding Sat Yang Paling Kiri Kalau Melihat Melihat Lagi Kita Arginin 120 Balik Ini Arginin 120 Ini Harus Berupa Kationic Kationic Ketika NSID Berupa Anionic Sehingga Merupakan Ikatan Ion Bonding Kationic Ini Kationic Plus Dia Bermuatan Plus Ini Bermuatan Min Dari NSAID Mana Tadi Oke Disitu Jadi Bekerja Dalam PH Tertentu Juga Two Aromatic Rings Mimic Double Bounce Asam Archidona The Rings Will Be Conjugated But Allow To Assume Non Coplanal Confirmation Jadi Ketika Ada Cincin Cincin Yang Aromatik Atau Dua Tentunya Memicu Ikatan Penghambatan Yang Lebih Baik Dan Memicu Konjugasi Ikatan Yang Lebih Baik Dengan NSID Dengan Reseptor Dan Itu Menginduce Sebuah Ikatan Yang Berbentuk Konformasi Non Coplanar Apa Itu Non Coplanar Jika Ini Bidang Datar Dan Ini Coplanar Point Maka Ini Non Coplanar Point Jadi Tidak Datar Saja Kita Ibaratkan ABC ABC Dan Ini Titik D Pada Titik Coplanar Sebidang Pada Titik Non Coplanar Tidak Sebidang Jadi Ikatan Antara Obat Dan Reseptor Itu Bisa Meliuk Meliuk Nah Ini Sebut Non Coplanar Non Coplanar Inilah Salah Yang Banyak Terbentuk Ikatannya Karena Dipacu Oleh Ikatan Antara Cincin Cincin Aromatik Yang Terbentuk Ikatan Hidrofobik Dan Van der Wals Study Banyaknya Kemudian Structural Features That Force Non Corporality Dengan Ada Ikatan Yang Bersifat Non Corporality Ini Dia Akan Memblok Dari Inaktivasi Dari Metabolism Kemudian Lebih Lanjut Akan Meningkatkan Lipofilic Sifat Fisika Lipofilic Sitinya Kemudian Akan Meningkatkan Potensi Dari Anti Inflamasinya Dan Tentunya Menguntungkan Seperti Itu Ikatannya Karena Dia Akan Bisa Memblok Dari Inaktivating Metabolism Karena Ketika Senyawaan NSID Mengalami Inaktivating Metabolisme Tentunya Jumlah Atau Persentase Senyawaannya Akan Menjadi Lebih Rendah Sehingga Potensinya Dikit Tapi Kalau Dia Bisa Memblok Dia Akan Meningkatkan Potensi Dari Anti Inflamatorinya Tadi Kenapa Karena Meningkatkan Lipofilic Kemudian Substitusi Dari Aromatic Rings Dengan Jadi Ketika Terjadi Substitusi Di Cincin Aromatic Dengan Gugus Gugus Fungsi Yang Lebih Stable Itu Dapat Meningkatkan Durasi Dari Aksi Dari Senyawa NSID Itu Ketentuannya Dari Sar Dari NSID Non-stractive Bagaimana Dengan Sifat Fisika Kimia Dan Metabolismenya Bentar Ya Saya Tarik Napas Dulu Ya Ternyata NSID Commonly Have PKA Values Sifatnya PKA Values Biasanya Berkisar Antara 3,5 Sampai 4,5 Dan Seluruh NSID Secara Orally Active Dan Significantly Bound to Cellum Proteins Sudah Jelas NSID Are Physically Irritating To Gastric Mucosa Jadi Dia Banyak Menyebabkan Mengiritasi Mucosa Lambung Dalam Bentuk Asam Bebas Ini Ada Keterangan Beberapa Sifat Physical Kimia Pada Tabel Selanjutnya Kemudian Yang Perlu Diperhatikan Juga Metabolisme NSID Ini Mengalami Metabolisme False Pass Metabolisme Yang Dikatalisis Oleh Enzim Dikatalisis Oleh Chip 2C9 Nah Ini Biasanya Dia Mengalami False Pass Metabolisme Sehingga False Pass Metabolisme Akan Pengaruhi Jumlahnya Presentasinya Di Darah Ketika Terintegrasi Terdesintegrasi Di Gastro Instastinal Ikan Pengaruhi Jumlahnya Juga Kemudian Co-Administered Drug That Induce Compete For Or Hibit Have Potential To Impact Anti Inflamentary Action Nah Ini Tentunya Ketika Ada Obat Obat Lain Yang Induce Atau Berkompetensi Dalam Menghambar Enzim Ini Dia Mempunyai Efek Untuk Meningkatkan Apa Have Potential To Impact Anti Relaboratory Action Ya Jelas Sekali Ini Kemudian Most NSAID Are Excreted Dia Bagaimana Di Metabolisme Banyak Di Excretikan Sebagai Konjugasi Asam Glukoronat Dan Berbentuk Asam Karboksilat Nah Seperti Itu Itu Intinya Ini adalah Contoh Dari Selektif Beberapa Sifat Fisika Kimia Dari NSAID Nah Gitu NSAID Kita Sebutnya NSAID Lengkap Sekali Jadi Datanya Aspirin Diclovenac Diflunisal Etodolac Banyak Sekali Disini Yang Paling Banyak Digunakan Mungkin Dikenal Di Kedepat Sehari Hari Atau Pengobatan Aspirin Diclovenac Ibu Proven Kutoproven Asam Efenamad Meloxicam Nah Ini Dengan Adanya Keterangan Beberapa Dari Onset Kemudian Peak Plasma Protein Binding Biotransformations Ada Tes Tengah Eliminasi Dan Ada PKA Jadi Rata-rata PKA PKA Adalah Di Bawah 5 Atau Di Bawah 6 Asam Dia Bersifat Asam Dengan PKA Yang Rendah Cenderung Kekuatan Asam Sangat Tinggi Sehingga Dia Kuat Untuk Mendonor Semakin Untuk Mendonor Proton Dengan Semakin Kuat Yang Mendonor Proton Maka Apa Muatan Anionik Semakin Kuat Juga Sehingga Dia Akan Berikatan Tadi Dengan Reseptor Nah Ini Kita Ambil Contoh Di Klovenak Dia Mempunyai Onset 30 Menit Durasinya Kurang Lebih 8 Jam Di Dalam Tubuh Jadi 30 Menit Sudah Berefek Bagaimana Mencapai Kadar Plasma Puncak Sekitar 1,5 Sampai 2,5 Jam Ini Sifat Sifat Dan Mengalami Protein Binding 99% Jadi Ketika Artinya Dia Terikat Dengan Protein Binding Dia Terlepas Lagi Semakin Dia Tahan Dia Terlepas Pelan Seperti Itu Kemudian Mengalami Biotransformasi Fosmos Metabolism Semua Disini Fosmos Metabolism Jelas Disini Hepatik 2C Sembilan Semuanya Ada Beberapa Sedikit Beda Yang Bisa Dilihat Kemudian Ini Adalah Test Eliminasinya Jadi Test Eliminasi Di Covenax Sekitar 1-2 Jam Jadi Dia Sudah 50% Sudah Diekskresi Sekitar 1-2 Jam Seperti Itu Bagaimana Dengan Obat Lainnya Tentunya Bisa Dilihat Satu Per Satu Nah Ini Ada Yang NR Jadi Belum Diketahui Nah Belum Diketahui Onsetnya Secara Jelas Nanti Mungkin Bisa Dicari Sumber Lain Oke Dan Ini Adalah Contoh Prodrug Jadi Ada Prodrug Yang Ditanda Petik Prodrug Prodrug Kita Bahas Obat Pertama Yaitu Golongan Salisil Salisilat Asit Turunan Asam Salisilat Ada Beberapa Asam Salisilat Itu Struktur Utamanya Seperti Ini Sebenarnya Jadi Struktur Awalnya Yaitu Adaling Benzen Kemudian COH Ada OH Contohnya Yang Paling Banyak Digunakan Aspirin Aspirin Dalam Buku Ini Ada Diflunisal Tapi Yang Paling Banyak Terkenal Aspirin Aspirin Itu Nama Lainnya Asam Asetil Salisilat Aspirin Atau Disebut Namanya Asetosal Jadi Punya Namanya Banyak Setosal Apa Itu Ini Ada Gugus Asetil Coch H3 Asetil Kemudian Ini Ada Gugus Lagi Secara Keseluruhan Ini O Coor Bentuk Esternya Adalah Merupakan Asetoksi Ini Adalah Aspirin Asetoksi Dan Asetil Bagian Dari Asetil Ini Asetil Moitis Bagian Asetil Bagian Asetoksinya Dan Ini Adalah Struktur Aspirin Seperti Itu Contohnya Jadi Struktur Dasarnya COOH OH Dan Dimodif Dengan Bagian Esternya Nah Ini Salisil Salisilamid Salisilamid Ini Ini Carboxilat Berubah Menjadi Amida Amina Jadi Amida Kemudian Ada Gugus Hidroksi Kemudian Ada Sal-salat Nah Ini Dengan Yang Sudah Bentuk Garam Sodium Salisilamid Bentuk Garam Colin Salisilamid Bentuk Garam Ada Diflunisal Nah Ini Adalah Gambaran Dari Turunan Asam Salisilam Contohnya Adalah Aspirin Pada Figur Sebelumnya Sudah Terlihat Jelas Gambar Aspirin It's Unique Mechanism Of Chox Inhibition Involves Irreversible Assetilation Of Serin Residu Nah Jadi Mekanisme Ini Sangat Unik Karena Dia Menghambat Chox Secara Irreversible Meralui Proses Assetilasi Pada Residu Serin Residu Asam Aminus Serin Terlihat Dari Figur 216 Nah It is Ini Perlu Digas Bahwa It is The only NSAID To act Irreversible Cuman Hanya Ini Yang Bereaksi Irreversible Jadi Bisa Bahaya Juga Irreversible Figur 216 Kita Lihat Figur 216 Disini Ini Contoh Ikatannya Ini COOCH3 COOH Nanti Kita Bahas The Assetoxi Exter Is Essential To Aspirin Unique Irreversible Mechanism Jadi Bagian Assetoxi Exter Yang Bertanggung Jawab Terhadap Ikatan Irreversible Kemudian Bagian Bagian Dari Assetil Is Transfer To The Oxygen Of Ser Of COX1 And Too much Lesser Extend Ser 516 Of COX2 Yang Bagian Lainnya Terlepas Akan Berikatan Dengan COX2 Jadi Begitulah Mekanismenya Jadi Assetil Moitinya Assetil Moitik Berikatan Oksigen Ser 530 Dan Ser 516 Di COX2 Nah Ini Kita Lihat Dulu Nanti Kemudian Anionic Aspirin Bentuk Anionic Nya Tadi Ada Min Nya Abstress Proton From COX2 Jadi Berikatan Ser Dari Ser Berikatan Apa Bermuatan Positif Berikatan Dan Anionic Aspirin Nah Ini Meningkatkan Sifat Nuclefilic Carakter Nah Nuclefilic Carakternya Karena Dia Ada Pemacuan Dari Pemuatan Positif Serin Attacks The Electrophilic Carbon Carbon Of Aspirin Asset Toxic Group Serin Attacks The Electrophilic Carbon Carbon Nah Nanti Jadi Serin Serin Nuclefilic Dia Menyerang Bagian Electrophil Dari Carbon Carbon Dari Aspirin Asset T Lating Di Enzim And Liberating Apa Membebaskan Asam Salisilat Seperti Itu Kita Lihat Ini Ser 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 Nuclefilic Dari Ada Gugus Hidroxil Disini Karena Ada Dua Elektron Bebas Sebagai Nuclefil Akan Menyerang Nuclefil Nuclefilic Attack Akan Menyerang Gugus Asset Toksi Ini Kenapa Disini Co Akan Bagian O Ini Karena Lebih Elektron Negatif Akan Menarik Satu Elektron Parsial Sehingga Disini Akan Bermuatan Positif Parsial Menjadi Elektrofil Nah Kemudian Nuclefilic Attack Akan Terjadi Kenapa Karena Disini Ada Muatan Positif Nah Istilahnya Disini Menembak Cewek Dia Menembak Pasangan Nah Ini Cowok Menembak Cewek Nuclefilic Nya Disini Negatif Ada Dua Elektron Bebas Set Dia Nyerang Disini Satu Elektron Bebas Menyerang Disini Memuatan Parsial Positif Bermuatan Positif Sebagai Elektrofil Dia Akan Menyerang Bagian Asetoksinya Kemudian Lalu Dia Akan Melepaskan Setelah Berikatan Dengan Bagian Asetoksinya Akan Lepaskan Bagian Karboksilat COOH Menjadi Salicylet Anion Ternyata Salicylet Anion Ini Yang Akan Lepas Putus Setelah Berinteraksi Antara O Dengan C Berinteraksi Sehingga Ikatannya Sangat Kuat Bentuk Ikatan Kovalen COOH Atau Salicylet Anion Inilah Yang Akan Pindah Menghambat Ekspresi Dari Cokstuggen Sehingga Menurunkan Jumlah Dari Cokstuggen Sehingga Inilah Mekanisme Ketika Aspirin Bisa Menghambat Cokstuggen Dan Cokstuggen Seperti itu Terbalik lagi Ini Maksud Dari Paragraf Ini Kemudahannya Kemudian Pada Penggunaan Dosis Rendah Seperti Di Lapangan 81 Miligram Aspirin Biasanya Digunakan Untuk Kasus Kasus Platlet Yang Menghambat Cokstuggen Irreversible Acetilation Karena Dia Kuat Tadi Proses Acetilasinya Dimana Ser Menyerang Tadi Dengan Bagian Asetoksinya Irreversible Acetilation Results In a Decrease In Level Proagretor Jadi Ikatan Itu Ser Dan Bagian Asetoksinya Menyebabkan Penurunan Level Pada Proagretori Dan Fasokonstriksi Jadi Akan Menurunkan Apa Tromboksan TXA2 Ini Nah Sehingga Dia akan Berguna Di dalam Kardiofaskular Ya Jadi Sifat Fasokonstriksif Ditekan Sehingga Fasodilitasinya Meningkat Bagaimana Pada Level Dosis Yang Tinggi Dia Bukan Sebagai Anti Platelet Dia Ternyata Chox2 In the Vessel Wall Dihambat Pada Dosis Yang Tinggi Decreasing Productions Of Prostasiklin Nah This Contrax The Cardiofaskular Benefits Of Platelet Chox1 Inhibition Ketika Dosis Tinggi Justru Malah Dia Menurunkan Produksi Dari Prostasiklin Nah Sifatnya Aspirin Ini Dia Akan Berkebalikan Padahal Postasiklin Ini Dia Digunakan Untuk Fasodilatasi Kayak Gitu Sifat Fasodilatasinya Malah Menurun Dan Dia Produksi Terhadap Mukosa Dari Gastrik Juga Menurun Berarti Karena Fungsi Dari PGI2 Juga Untuk Produksi Gastrik Apa Perlindungan Dari Gastrik Mukosa Gastrik Seperti itu Ini adalah Gambaran Dari Metabolisme Aspirin Donat Secara Keseluruhan Jadi Penghambatan Jika Lalu Menggunakan Steroid Obat-obat Steroid Contohnya Dexamethasone Methylprednisolone Dia akan Menghambat Seluruhnya Dari Atas Seluruhnya Tentunya Efek Sampingnya Akan Lebih Besar Efek Sampingnya Akan Lebih Besar Karena Dia akan Menghambat Seluruhnya Karena Banyak Digunakan Tergantung Kasusnya Banyak Digunakan NSAID Penghambatan Pada Chox Disini Nah Disini Ternyata Bisa Digambarkan Lebih Jelas Ketika Asam Arkidonat Mengalami Jalur Repoxigenase Dia akan Dikonversi Menjadi Ini Dan Berfungsi Sebagai Kemotaksis Jadi Dia akan Responsif Dengan Semenyawas Kimia Atau Proses Fisiologis Yang Terjadi Di Tubuh Disini LTC4 LTD4 Berperan Dalam Fasul Konseksi Atau Menyebabkan Broncos Pasma Karena Dia Meningkatkan Faskular Permanability Jadi Mengundang Apa Ya Kita Bilang Senyawa-senyawa Signaling Yang Lain Untuk Datang Menyebabkan Udem Seperti Adanya Histamine Dan Serangan Dari Nitrofil Dan Sedangkan Pada Jalur 5HPT Ketika Mengalami Enzimatik 12 Lipoksiginase Dia akan Berubah Menjadi Lipoksin Dan Lipoksin A4 Dan B4 Yang Fungsinya Ternyata Untuk Menghambat Adesi Dari Nitrofil Dan Juga Berperan Dalam Kemotaksis Nah Ini Lebih Jauhnya Tapi Tidak Terlalu Dibahas Dan Ini Proses Siklin Tadi Fungsinya Sebagai Causes Fasul Sedangkan Tromboks A2 Causes Fasul Constriction Berseberangan Nah Ini adalah Lanjutannya Ini Tadi Sudah Kita Bahas Jadi Ikatan Utamanya Adalah Pada Ser 530 Jadi Dia Nuclefilic Akan Menyerang Bagian Asetoksinya Atau Pada Gugus Asetoksinya Maksudnya Bagian Atom C Karena Dia Akan Permuatan Parsial Positif Yang Akan Diserang Oleh Nuclefilic Dimana Seperti Serangan Laki-laki Menembak Menembak Wanita Tapi Bedanya Dengan Senyawaan Senyawaan Tidak Memandang Dia Suka Atau Enggak Milih Milih Ketika Ada Permuatan Parsial Positif Dia Akan Mendekat Ketika Ada Elektron Bebas Disini Dia Akan Menengkat Senyawa Tidak Bisa Milih Yang Repot Kalau Salah Yang Ditembak Nah Itu Nanti Dibahas Di Sesi Kedua Apa Efeknya Kalau Salah Tembak Nah Seperti Itu Jadi Ikatannya Akan Penting Kemudian Akan Lepas Putus Yang Disini Akan Berikatan Coksu Kemudian Yang Lepas Akan Berikatan Dengan Cokstu Cokstu Menurunkan Ekspresi Dari Cokstu Gen Seperti Itu Nah Tadi Ini Berikatan Kemudian Kalau Dilihat Di Bawah Ini Di Bawah Lebih Jelas Dia Berikatan Menjadi Oce Yang Terjadi Adalah Ikatan Kovalen Lebih Kuat Lebih Kuat Sehingga Dia Bersifat Irreversible Kuat Sekali Kuat Sekali Juga Harus Dibat Efek Samping Nah Ini Jadi Ibaratnya Jika Dibaratkan Jadi Nugofilic Itu Adalah Ini Elektron Bebas Laki Laki Set Nugofilic Lepas Kenapa Ada Motan Parsil Positif Yang Mengundang Tapi Ini Nggak Ngeliat Liat Kalau Manusia Kan Harusnya Liat Liat Asal Ada Motan Positif Mau Dia Nyerang Repot Kalau Ikatan Ini Irreversible Tapi Kalau Dia Cinta Sejatinya Bisa Irreversible Itu Menguntungkan Nah Ini Sehingga Berpengaruh Dan Berperan Penting Dalam Konsep Manusia Juga Ada Bagaimana Kalau Salah Tembak Oke Lanjut Sifat Fisika Kimianya Dia Bersifat Asam Songli ACD Dengan PKA 3.5 Kemudian Dia Secara Pasif Mengalami Divusi Pasif Di Absorpsi Dari Saluran Gastrointestinal Waduh Capek Juga Minuman Increasing Gastric PH In the Area Kemudian Cara Mengatasi Dari Efek Samping Dari Gastric Tentunya Depat Dilakukan Dengan Meningkatkan Gastric PH Baik Dengan Larutan Buffering Atau Obat 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 Bisa Menggunakan Contohnya Obat 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 Yang Dibarengi Supaya Mengurangi Efek Gastric Ulcers Misalnya H2 Antagonis Contohnya Ranitidin Simetidin Atau Proton Pump Inhibitors Contohnya Ameprazole Pantoprazole Seperti itu Kenapa? Karena Mengurangi Gastric Absorption Dengan Meningkatkan Ionisasi The rate Aspirin Absorption From The Gut Is Dosage From Depend Jadi Tergantung Dari Kekuatan Dosis Absorption Aspirin Ini Lebih Cepat Dalam Bentuk Formulasi Non Entry Cauted Tapi Dalam Small Particle Size Small Particle Size Metabolism Dari Aspirin Jika Kita Melihat Disini Dia Mengalami Beberapa Reaksi Enzymatik Jadi Akan Dirubah 75% Berupa Salicyl Urit Asid Melalui Proses Enzymatik Glyen Asyl Transferase Dan Juga 15% Mengalami Konjugasi Glukoronat Nah 15% Disini Aspirin Dapat Dihidrolisasi Dalam Pasma Before It Reaches The Chox Target Jadi Sebelum Mencapai Chox Target Dia Bisa Mengalami Proses Hidrolisis Nah The Hidrolisis Drug Is Inactive Tentunya Akan Merugikan Kalau Dia Mengalami Proses Hidrolisis Sebelum Menyapai Chox Target Nah Kemudian Konjugasi Glukoronat Dan Penol Is Hidrolisis Drug Is Inactive Ketika Sudah Ini Sudah Dalam Bentuk Inactive Konjugasi Glukoronat And Penol Group Is Possible Nah And Represion 15% Dari Metabolit Urine Ini Banyak Yang Terjadi Di Urine Kemudian The Predominant Pass To Reaction Is Glycine Conjugation Pada Metabolis Fase Kedua Malami Konjugasi Glycine Ini Metabolis Fase Kedua Nah The Glycine Conjugate Is Called Salisil Urine Acid Nah Ini Banyak Di Dalam Metabolisme Fase Kedua Ya Ini Bentuknya Setelah Dikonversi Mengenai Metabolisme Enzymatic Sehingga Itulah Perlu Penting Formulasi Apakah Dalam Bentuk Coated Atau Non Coated Nah Karena Pentingnya Obat Ini Aspirin Sehingga Aspirin Ini Perlu Diperhatikan Drug-drug Interaction Aspirin Bisa Diinteraksi Dengan Warfarin Menyebabkan Hemoragi Kemudian Probenesid Malah Menyebabkan Antagonisme Dari Aksi Uricosuric Kemudian Dari Aldosterone Bisa Dibaca Sendiri Dengan Corticosteroid Hati-hati Bisa Melemahkan Dari Level Dari Asam Salisilat Dengan Alkohol Lebih Bahaya Lagi Pendarahan Dari Gastrointosional Aspirin Dan Ketorolak Bahar Lagi Toxicity Dan Banyak Lagi Misalnya Oral Hipoglikemik Ternyata Dapat Meningkatkan Risiko Hipoglikemik Dan Ada Metroteksan Meningkatkan Risiko Dari Pedarahan Pada Paru Kulit Dan Lainnya Lainnya Harus Diperhatikan Kita Memperhatikan Obat Contoh Clinical Application Biasanya Diadminister Tiap 4-6 Jam Untuk Mereka Dari Ringan Sampai Moderate Karena Inflamasi Dan Juga Dia Beraksi Sebagai Antipyretic Action Dalam Dosage Form Including Entry Quoted Tablets Juga Ada Untuk Low Dosage Aspirin BPS Aspirin Inhibit Spatlet Aggregation Menghambat Aggregasi Pater Dan Decrease The Risk Of Negatif Cardiovascular Cross Event Karena Sebagai Menghambat Aggregasi Pater Sehingga Dia Menghancurkan Jendalan Jendalan Pater Sehingga Bermanfaat Dalam Cardiovascular Low Dose Justru Dengan Dosis Kecil Tadi 81 Miligram Biasanya Kemudian Aspirin Dapat Mengindus Fatal Syndrome Pada Anak Anak Dan Remaja Jadi Yang Pada Kasus Flu Atau Chicken Pox Atau Cacar Jadi Harus Diperhatikan Dicegah Kalau Bisa Karena Bisa Menyebabkan Fatal Syndrome Tadi Reynolds Syndrome Diperhatikan Nah Parais Syndrome Ray Syndrome Jadi Pembengkakan Pada Organ Hati Dan Otak Baya Gastro Internals Distress From Aspirin Terapi Can Be Jadi Efek Sampai Dari Gastro Instasional Bisa Dikurangi Dengan Menggunakan Tablet Tablet Entry Coating Jadi Tidak Hancur Dilambung Jadi Dia Tidak Mengurangi Dari Efek First Pass Metabol Di Hepar Jadi Masih Banyak Sisanya Ketika Dia Masuk Ketubuh Coat Administrasion Of PGE1 Replacement Terapi Atau Bisa Bisa Dibantu Dengan Coat Administrasion Minum Obat Dari PGE1 Replacement Terapi Contohnya Misoprostol Untuk Mengurangi Efek GI Distress Atau Lerutan Lerutan Buffer Oke Banyak Sekali Jadi Coat Banyak Yang Digunakan Aspirin Atau Other NSID Yang Harus Diperhatikan Nah Disini Aspirin Should Be Taken 2 Jam Before 8 Jam After Dari Beberapa NSID Jika Digabungkan Karena Kan DGI Distress Tadi Jadi Disini Pasien Should Be Caution Taking OTC Atau Prescription Non-Sakif Jika Ada Resep Dari Dokter Atau Kita Mengalami Pengobatan Sua Medikasi Harus Hati-hati Dengan With Low Dose Aspirin Ya Karena Efeknya Sebagai Anti Plat Lat Anti Plat Lat Mekanisme Based Sterical Blocking Access To Tox One CR 530 Aspirin Terapi Juga Bisa Ternyata Digunakan Dalam Colon Cancer Ya Kenapa Kenapa Ada Tegusannya Aspirin Continue Dikenal Sebagai Wonder Drug Wah Disini Wonder Woman Drug Terkenal Positive Impact Dari Terapi Apilins Unsurvival In Patients Diagnosed With Tox Expressing Jadi Tox To Ketika Pada Pasien Cancer Collector Tox Expressing Tenggi Pada Tens 123 Aspirin Bisa Menghampat Reduce The Risk Of Cancer Diagnosis Begitulah Kelemahan Dan Kelebihan Aspirin Bagaimana Dengan Diflunisal Yang Merupakan Turunan Dari Asam Salisila Juga Ikatannya Secara Reversible Dengan Tox Dengan Aion Bending With Arginine Disini 120 Residunya Tadi Sudah Jelas Disini Sebagai Kationik Kemudian Ini Berfungsi Sebagai Anionik Dengan Ikatan Yang terjadi Secara Non Koplanar Kita Singkat Dengan Aromatik Kering Dan Tentunya Ada Hubungan Dengan Struktur Diflunisal Secara Sterik Karena Dia Mengandung Atom Floor Disini Dia Akan Mempengaruhi Ikatannya Atom Floor Yang Pada Diflunisal Ini Akan Block Inactivating Aromatic Hydroxylation Direction Action Of Proses 2-3 Jam Dari Aspirin Durasi Aksinya Biasanya Digunakan Dua Kali Allowing Twice Daily Twice Daily Dua Kali Sehari Bagi Dosis Kemudian Metabolismenya Tentunya Sama Juga Di Exkresi Di Urine Dalam Bentuk Wajugat Gukoronat Dalam Bentuk Asam Karbuxilat Atau Venolid Sama Seperti Aspirin Kita Lanjut Ke Naryl Antranilat Asids Atau Sebut Venamat Ini Adalah Struktur Utama Struktur Utamanya Dari Venalat Naryl Ini Asam Antranilat Kalau Ini Adalah Asam Salisilat Malah Struktur Utama Asam Antranilat Asam Antranilat Antranilat Asid Bentar Is The nitrogen Is To Ter Of Salisilat Bentuknya Ada Bedanya Dari Nitrogen The To To Venamat NSID To Venamat NSID Have all Structure Features Needed For High Avenir Binding Nah Nah Struktur Venamat Ini Mempunyai Struktur Struktur Memungkinkan Mempunyai Afinitas Atau Ikatan Yang Kuat Dengan Chox Active Side Kenapa Karena Strukturnya Semakin Meruah Dengan Adanya Ring Yang Terpisah Dan Pergerakan Sterik Yang Bisa Berputar Ini Pengaruh Ikatan Dengan Chox Active Side Lebih Mudah Disini Dikatakan 236 Atau Sini Mechlofenamik 236 Trisub Mechlofenamik Susah Sekali Itu 25 Kali Lebih Poten Dari Asam Mechlofenamat Nah This Can Be Attributed To Higher Lipofilicity Kenapa Karena Dia Kenapa 25 Kali Lebih Poten Karena Adanya Ini Ya 2 Chlor 2 Atom Chlor Ini Meningkatkan Lipofilicity Yang Lebih Tinggi Dengan Kondisi PKA Lebih Rendah Lebih Asam Lebih Asam Sehingga Anionik Bersifat Lebih Kuat Menghasilkan Ikatan Ion Ion Pada Arginin 120 Dia Lebih Kuat Nah Dan Bentukan Dari Ring Ini Mempengaruhi Kata Non Koplanar Dengan Active Side Dari Chox Ini Aduh Sorry Ini Adalah Dari Venamat Ya Venamat Ini Asamantranilat Ini Venamat Ini Anionik Pada 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 7 4 Pk 4 Sampai 4 2 Berikatan Pada Kationik Pada Arginin 120 Nah Ini Adalah Gugus Yang Berfungsinya Disini Karboxylat Kemudian Pada Bagian Sininya Dia Menjaga Konjugasi Dengan Active Side Kemudian Nah Ini Kemungkinan Pada Mengalami Fase 1 Oksidatif Metolumisme Pada Rantai Samping R2 Ini Pada Rantai Samping R1 Dan R3 Promote Apa R1 Dan R3 Nah Ini Membentuk Non Clopanal Conformations Kemudian Pada Bagian Aromatic Aliphatic Aktif Disini Bagian Ini Integrate Aromatic Aliphatic Active Side Residue Nah Jadi Bagian Ini Pada Sisi Ini Beringkatan Dengan Active Side Dari Chox Ya Taitu Aromatic Atau Aliphatic Jadi Keliatannya Komplit Jadi Macem Macem Ini Cukup Kuat Sekali Sehingga Ini Apalagi Ada Dua Atom Cl Dia Akan Menyumbangkan Elektron Yang Sini Jadi Resonansi Yang Semakin Kuat Ini Perkekatan Aneomik Yang Melepas H Ya Disini Cl Meninduce Semakin Kuat Disini Melepas H Seperti itu Bayangin Aja Mana Metabolisme Dari Venamat Metabolisme Dari Venamat Ya Mengalami Katalisis Benzylic Hydroxylation Benzylic Hydroxylation Chip 2 C9 Ini Venamat Ketika Mengalami Dehalogenisasi Mengalami Dehalogenisasi Menjadi Seperti ini Followed by Cytosolic Oxidation Carboxylat Asid Nah Ini ya Diikuti Dengan Seperti ini Nah Di Di Pada CH Group CH3 Group Dari Preferentially Oxidize Kemudian Akan Mengalami Juga Pada Pase 2 Konjugasi Glucoronat Sama Terjadi Can occur On the Original Or Pase 1 Bisa Juga Terjadi Pada Pase 1 Genet CO H Disini Dia akan Mengalami Alkohol Dehidrogenase Sehingga Disini Hilang Hidrogennya Lalu Mengalami Konjugasi Glucoronat Sedangkan Pada Yang Disini Mengalami Dihalogenisasi Hidrogen Hilang Only In Mikrofenamic Acid Tentunya Kemudian Clinical Applications Venamats Ini Pada Persepannya Berguna Untuk Informasi Yang ringan Sampai Sedang Biasanya Digunakan Untuk Kasus Dismenore Ini Menstruasinya Kemudian Durasinya Of Asamenamaterapi Should Not Sebaiknya Tidak Melebihi Satu Minggu Nah The Morph Potent Meclofenamatsodium Is Used In Osteo Biasanya Digunakan Dalam Osteo Dan Arumatoid Arteritis Longer Longer Langer Of Terapi Terkadang Dibutuhkan Untuk Menyapai Terapi Outcomes Yang Maksimal Begitu Begitu Tadi Dari Venamat Sekarang Aril Alkanut Acid Cukup Panjang Jadi Aril Alkanut Acid Kalau Kita Singkatkan Ada Bagian Aril Dan Asam Alkanuat Nah The Essential Carboxylate Acid Must Be Position One Carbon Away From An Aromatic Nukleus Jadi Apa Ada Bagian Asam Carboxylate Diposisikan Selisih Satu Carbon Jauh Dari Inti Dari Aromatik Ketika Disebut Penil Acet Acid Where The Aril Group Is Penil Are Referred To As Venak Diclovena Penil Propionic Acid Disebut Dengan Provence Atau Ibuproven Kita Lihat Di Disini Nah Ini Ibuproven Proven Proven Jadi Penil Propionic Penil Propionic Propionic Propion Tiga Propionic Penil Provence Ibuproven Contohnya Kemudian Venak Penil Acetate Acid Nah Diclovenate Ini Acetate Ini Penilnya Diclovenate Ini bagian Natrium Sehingga Sebut Diclovenate Penil Acetate Seperti Itu Aril Propionic Acid NSAG Arciral Artinya Bisa C Berikatan Dengan Empat Atom Yang Berbeda Nah Biasanya Aktif Itu Isomernya Tapi Biasanya Di Pasar Campuran Dari Mister Dari Resmik Nah Ini Ya Artinya Bisa Dibaca Sendirian Disini Kalau Kita Baca Second Aromatic Ring Conjugated With Ring B Ring Acetic Or Propanic Acid Multi Profit Optimal Activity Jadi Ring Yang Lain Itu Ketika Berikatan Dengan Chox Tentunya Akan Sangat Mendukung Ketika Dibandingkan Ring Itu Cuma Satu Dan Bagian Dari Asam Propion Disini Untuk Berikatannya Akan Mendorong Aktivitas Yang Lebih Optimal Apalagi Substituent Yang Membentuk Dari Konformasi Non Komplanar Juga Akan Memicu Peningkatan Dari Lipofilicity Dan Menghambat Inactivating Dari Cheap Mediated Metabolismus Yang Kemudian Akan Menincatkan Activity Karena Menghambat Dari First Pass Ya Seperti Itu Ini Adalah Contoh Dari Penyewaan Aril Acetic Acid NSID Banyak Ya Contohnya Tadi Ada yang Bagian Dua Ya Asetat Aril Ini Ada Perpionat Aril Proven 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 Astat Astat Zulindak Disini Kemudian Ada Etodolak Ada Astat Disini Ya Nah Seperti Itu Jadi Maksudnya Dari Esensial Carbosilic Acid Diposition Satu Carbon Dari Aromatik Nukleus Eh Salah Mana Tadi Salah Klik Ya Yang Banyaknya Obat Nih Jadi Karboksilat Dipisahkan oleh Satu Atom Karbon Disini Dari Ring Ariel Nah Ini Maksudnya Dan Juga Ada Disini Adalah Contoh Prodrug NSID Yaitu Azulindak Yang merupakan Dari Bagian Dari Ariel Acetic Prodrug Ada Nabomethon Dan Nepavenak Yang akan Kita Bahas Nah Product NSID Are either Non Acidic Dia bersifat Non Acidic Or Content Asulfon Bagian Dari Sulvinil Ya Bagian Dari Sulvinil That Must Be Reduce To Sulfid Nah Kemudian Akan Di Reduce Menjadi Bagian Sulfid Seperti Pada Contohnya Di Sulindak Ini Nanti Kita Kita Lihat Di Seperti Itu Ini Adalah Obat Obat Terpilih Yang Kita Bahas Pada Ariel Acid Contohnya Adalah Indometasin Indometasin Is Indol Indol Asetat Asit Indol Ini Bagian Indol Ini Asetat Asit Jadi Capek Juga Ya It Sows A Preference For Cokswan Enzymes Lebih Pilih Perikatan Pada Cokswan Tentunya Akibatnya Efeknya Dari Dari Itu Ulserogenik Bahaya Deactive Conformations Place Benzoil Moiti In A Cheese Like Orientation Nah Conformasi Ikatannya Biasanya Bagi Bentuk Cheese Like Benzoil Ini 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 Bagian Benzoil Bentuk Cheese Sudah Kita Bahas Di Kimia Organik Bagaimana Bentuk Cheese Bentuk Bentuk Trance Bentuk Cheese Benzo Potion Of Indurin Jadi Ini Akan Sangat Berpengaruh Ikatannya Membentuk Steric Repulsion Yang Membentuk Konformasi Yang Flexible Dan Bersifat Non Coplanar Bukan Coplanar Tapi Non Coplanar Terutama Pada Ini Bagian CH3 Dan Benzoil Ini Nah Ikatan Itu Pada Yang Pada 2 CH3 Di Sini Promote Time Dependent Pseudo Irreversible Penghambatan Dari Sucok Jadi Pseudo Irreversible Dan Berdasarkan Waktu Dengan Apa Dengan Masuk Ke Hidropobic Pocket Nah Ini Masuk Ke Hidropobic Bagian Hidropobic Pocket Dari Active Site Yang Tadi Di Atas Kemudian Active Metabolismenya Mengalami First Pass Pada Chip 2C9 Dikatalisis Oleh O Oxygen Dealkylations O Dealkylations Pada Figure 2113 Ini Indometasin Nah Dia Mengalami Konjugasi Glucoronat Juga Seperti Itu Aduh Ya Artinya Ini Ya Senyawa Terus Jadi Pusing Juga Indometasin Jadi Ada Bagian Indol Ada Bagian In Apa Namanya Benzoil Dia Konjugasi Glucoronat Diekskresi Dan Juga Mengalami Dalkylations O Dalkylations Hilang O Nya O H O H N H Putus Dia Disini Co Cl Benzoyl Hilang Nah Seperti Itu Lalu Bagaimana Dalam Sulindak Sulindak Is Indent Indent Asetat Asit Aktifnya Z Isomer Sudah Plask Penyel Subtitlen To Benzo Portion Indent Indent Nah Ini Adalah Perangkuman Dari Sulindak Sulindak Is Produk That Is Activated By Reversible Reduction Of The Seed Also Called Sulfiny To To Methyl Sulfit Jadi Dia Produk Produk Is Increased Duration Of Activation And All Dosing Once Dosing Biasanya Satu Sampai Dua Kali Sehari Sebelum Dia Produk Kemudian Di Activated By Reversible Reduction Mengalami Reduksi Sulfoxit Menjadi Methyl Sulfit Dilihat Disini Figure 2114 Nah Ini Dia Sebuah Produk Reduksi Dia Mengalami Reduksi Disini Menjadi Aktif Methyl Sulfit Disini Direduksi Sulfon Menjadi Aktif Metis Sulfit Nah Seperti Itu Kemudian Juga Akan Mengalami Metabolisme Metabolisme Sama Ada Yang Berupa Konjugasi Glucoronat Disini Konjugasi Glucoronat Tapi Bagian Aktifnya Adalah Sulfid Sulfidat Sulfidat Acid Bersifat Asam Dan Bisa Berespa Negatif Tandap Gastro Instasional As a Product It Does Not Inhibit Gastric Chox 2 Dia Tidak Menghambat Gastric Chox 1 Eh Chox 1 Maksudnya So Dia Menunjukkan Low Level Of Gastro Instasional Distress Dia Karena Tidak Menghambat Gastric Chox 1 Dia Sehingga Apa Gangguan Terhadap Gastro Instasional Lebih Rendah Dan Other Dibandingkan Nonseratif NSID Yang Lain Tapi Dia Bisa Directly Irritate Gastro Instasional Mukosa Ini Berbedaan Dengan Indometasin Apa Kalau Indometasin Sulindak Ikatan CH3 Tidak Memicu Time Dependent Sudah Irrisible Binding Pucos Kalau Pada Indometasin Dia Promote Time Dependent Time Dependent Seperti Itu Sama Formasinya Pada Active Site Juga Berkonformasi Secara Non Co Pada Ring Ring Yang Sangat Meruah Pada Ring Ada Dua Ring Disini Kemudian Dengan Ikatan Ikatan Ini Yang Terjadi Memstabilkan Tumflor Mempengaruhi Bagaimana Dengan Etodolat Kita Bisa Lihat Sisi Aktif Side Side of Etodolat Hidroksilasi Jadi Ketika Mengalami Hidroksilasi Adalah Pada Bagian Disini Dan Bagian Disini CH3 Disini CH2 Lantai Samping Etodolat Itu Punya Dihidropiran Ring Dihidropiran Ring Dihidropiran Ring Nanti Kemudian Carboxylate Acid Is to Carbon Carboxylate Acid Jaraknya Is to Carbon Remove From The Aromatic Indole Aromatic Indole Disini Disini Indole Despite This Division Of Etodolat Retain Significant Nah Ini Dia Etodolat Itu Menghasilkan Efek Anti Inflamasi 50 Kali Dari Aspirin Lebih Kuat Lebih Kuat Ya Karena Dari Strukturnya Ini Dari Strukturnya Memungkinkan Keikatan Lebih Kuat Dan Etodolat Is the Most Coksu Preventual Non Selective NSID Dia Dari Non Selective Ini Yang Lebih Preventual To Coksu Lebih Ke Coksu Dan Akhirnya Apa Leading To Relatively Efek Sampai Terhadap Gastro Instasional Lebih Ringan Karena Dia Berkata Dengan Coksu Ya Jadi GI Protection Yang Oleh Prostasi Clean Dari Coksu Swan Bisa Masih Terproduksi Ini Keuntungan Dari Etodolat Sudah 50 Lebih Kuat Dan Efek Sampai Terhadap Gastro Intestinal Lebih Kecil Etodolat Di Inaktivasi By Aromatic And Aliphatic Hydroxylation Dengan Ikatan Sisi Sidenya Pada Sisi Seperti Ini Pada Pada Eterodolat Eterodolat Itu Lebih Lebih Kuat Penelain Lalu Lanjut Dengan Inuprofen Inuprofen Potensi 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 Lebih Rendah Dan Non Selective NSID With Two Aromatic Rings Ketika NSID Punya Two Aromatic Rings Lebih Potensi Yang Tidak Punya Dua Aromatic Rings Kemudian Ibu Proven Mengalami Interkonversi Kiral Secara Infivo Secara Infivo Menghasilkan Inactive R Isomer To Active S Isomer Itu Adalah Bagian Dari Aktivitas Kiralnya Lalu Bagaimana Dengan Venoprofen Masih Saudara Juga Seperti Ini Kemudian Durasing Is short Because Rapid Inactivating Jadi Durasi Aksinya Cepat Karena Inaktivasi Dari First Pas 70 Cip 2C19 Dan 2C19 Dengan Diperantarin Oleh NINIA Apa Nibetanya W N1 Hydroxylation Itu Cepat Aksinya Jadi Aksinya Pendek Karena Inaktivasi Aksinya Juga Cepat Nah Ibu Proven Is One Of Two Areal Acunid Acids Available Nah Banyak Dijual Secara Bebas Juga Sebagai Aford Contral Obat Begitu Juga Dengan Naproxen Ini Kita Lihat Di Figure 215 Bagaimana Kenapa Ibuproven Rapid Inactivating Dia Mengalami Disini Dari W1 Dari Ujung Lantai Belakangnya Hydroxylation Maksudnya Ini Kalau Dibacanya Omega Omega Ibuproven Dia Mengalami Reaksi Reaksi Seperti Ini Inaktivasi Oleh Chip 2C 9 Dan 2 2 2 C 19 Nah Bisa Juga Mengalami Konjugasi Asil Glukur Nah Dan Juga Mengalami Proses Alkohol Aldehydehidrogenase Atau Aldehydehidrogenase Nah Ini Seperti Ini Dari Struktur Tadi Yang Diatas Ibuproven Dia Mengalami Inaktivasi Nah Seperti Ini Ini Proses Dari Metabolisme Dari Ibuproven Bagaimana Dengan Fluor Biproven Fluor Biproven Nah Ini Fluor Biproven Sama Fluor Biproven Bipenil Mueti Or Steric Conjugation Bagian Bipenil Nya Bagian Bipenil Nya Memungkinkan Untuk Konjugasi Melakukan Ikatan Apa Terjadinya Konjugasi Antara Cincin Aromatik Bagian Bipenil Nya Karena Apa Ada Ikatan Hidup Of Bip Dan Van Hwangs Tadi Kemudian Halangan Steric Bipenil Orto F Dan Atom H On The Turing Memicu Orientasi Dari Nongkol Panar Conformations Ini Acip Enzymatik Acip 2C9 Kilihatan Catechol Metabolit Can Be Forder Metabolize Lebih Jauh Baik Catechol Or Methyl Transferase Atau Comti Nah Ini Comti Dia Metabolismenya Mengalami Seperti Ini Ketika Ada Chip 2C9 Mengalami Menjadi Proses Seperti Ini Banyak Berubah Menjadi Ini Senyawa Yang Di Atas Ini Full Biprofen 40 Sama 47 Sedikit Mengalami Seperti Ini Lalu Akan Mengalami Perubahan Seperti Ini Ya Lamban Hugus Metil Disini Kemudian Mengalami Konjugasi Sulfat Dan Glukorona Untuk Proses Deaktifasinya Bagaimana Dengan Nepavenak Nepavenak Is Aril Acetic Acid Nah Aril Acetic Ini Ada Acetic Acid Acetic Acetic Tapi Ada Gugus Aril Banyak Digunakan Sebagai Prodrug Sebagai Banyak Suspensi Octalmic Mata Kemudian Digunakan Biasa Untuk Informasi Terjadi Pada Opular Atau Pasur Daripada Pasca Pembedahan Yang Menjadi Pembedahan Begitu Dia Dalam Bentuk Tidak Terionisasi Bentuk Parent Indra Form Mepavenak Is Well Absorbed Dia Diabsorbsi Secara Baik Pada Jaringan Mata Kemudian Dia Akan Mengalami Hidrolisis Menjadi Amphenak Menjadi Amphenak Yang Berubah Onset Dari Anti Evalamunasinya Sekitar 15 Menit Onset Cepat Sekali Dan Durasinya Sekitar 8 Jam Atau Lebih Jadi Obatnya Sangat Potensi Sekali Onset Cepat Durasinya Lama Kemudian Angphenak Mengalami Devasinya Chip 2 E1 Diperantara Oleh Proses Hidroksilasi Side Of Chip Ketika Mengalami Hidroksilasi Adalah Pada Bagian Atom C Disini Dari Dekavenak Lalu Tolmetin Dan Ketorolak Terakhir Sepertinya Tolmetin Nah Ini Tolmetin Ini Ketorolak Udah Capeknya Saya Tolmetin Is A Cokswan Provincial Dia Lebih Melih Cokswan Sehingga Banyak Terjadi Gastroinsional Udah Banyak Terjadi Kemudian Tolmetin Durasions Short Dutu Apa Durasi Dari Aksinya Is Predictably Short Dutu Durepit Inactivating Susah Dia Durasinya Sebentar Pendek Karena Inactivating Baya Enzymetik Cepat Kayak Gitu Rapid Gitu Inilah Prosesnya Dia Terjadi Proses Inactivating Konjugasi Mengalami Reaksi Enzymatik Ald H Atau AD Alde Dihidugunase Dan Alkohol Dihidugunasenya Mengalami Reaksi Enzymatik Dan Konjugasi Secah Cepat Bagaimana Dengan Ketorolab Ketorolab Mengalami Reaksi Deaktifasi Enzyminya Melalui Chip 2C9 Menjadi Senyawa Yang Sama ini ketorolak ini struktur tolmetin dan ketorolak jadi tolmetin aromatik ini disini bisa membentuk ketorolak disini N-methyl N-methylnya berinteraksi dengan C-O-O-H membentuk lingkaran alisi klik nah ini dia karena membentuk ketorolak disini jadi sehingga moving tolmetin aromatik CH3 group to the A-carbon to the A-carbon ini A-carbon ya enjoying the methyl to the N-CH3 of the pyrrole ring provides ketorolak ini pyrrole ring ketika terjadi interaksi tadi N-methylnya pindah ke atom alfa karbon akan menjadi ketorolak sebuah pyrrole propionic acid nah ini kan ini adalah propionic ya asidnya dari karboksilatnya memang punya aksi analgesik yang bisa setara dengan opioid jadi dibandingkan itu ketorolak ketorolak itu diindikasi hanya untuk treatment yang akut atau akut-akut yang nyiri-nyiri akut yang agak lumayan dan punya toksisitas yang bahaya ya toksisitas yang berbahaya dan sebaiknya terapinya tidak lebih dari 5 hari karena bisa menyebabkan efek samping yang berbahaya jadi tolmetin ini bisa terkonversi melalui ketorolak intinya tadi itu melalui atom apa alfa karbon atom alfa karbon itu ini C terjadi resonansi bisa lihat seperti ini apa sih ketorolak toxicity disini kita bisa lihat ternyata adalah GI oscillations dan hemorragi pendarahan ini bahaya resikonya sangat tinggi sekali jadi resikonya lebih tinggi karena 5 kali lebih kuat dari all other NSAID sehingga harus diperhatikan sehingga ketika pasien yang mendapatkan oral ketorolak harus dipastikan dulu sudah aman menerima obat ketorolak secara intramuskular atau IV ya by dokter disini biasanya baru oralnya bisa lebih aman kayak gitu jadi disini tugas apotekernya akan mengontrol gitu kadang bisa saja lepas misalnya ada dokter-dokter yang baru atau apa nah itu kan perlu sama ya apotekernya kadang diingatkan juga diingatkan saling mengingatkan jangan sampai merugikan pasiennya kemudian aspirin increase the risk of serestrosity jika digabungkan dengan ketorolak jadi jangan sekali-sekali menggabungkan dengan ketorolak aspirin dan ketorolak berbahaya sangat berbahaya akan menyebabkan pendaraan yang lebih hebat dan asal-asal lebih hebat sehingga sangat berbahaya ini bisa digunakan di klinik atau di masyarakat sangat kontraindikasi oh ternyata masih ada naproxen dan nabumeton ini ya naproxen nabumeton mereka punya cincin naphtalen naphtilen naproxen anabumeton of predictable lower potency than many jadi potensinya lebih rendah dibandingkan many of SID karena mempunyai single aromatic link naproxen is an areal propionic acid ini propionic propionic acid arealnya ini kemudian its potential is in hand to some extent by the ch3 group nah ini potensinya meningkat juga karena ada ch3 groupnya juga ya disini dan metoksinya dan bentuk S isomernya lebih aktif yang paling aktif naproxens durasi dari naproxens lebih panjang itu because inactivating order percent is nah lebih ini ya lebih lama gitu ini activatingnya nah ini ada figure 218 jadi dia durasinya lebih lama nah berbeda dengan apa nih nabumeton dia bentuk hasilnya sebagai non-asidik nah ini adalah bentuk biotransformasinya nanti kita bisa lihat nah ini nabumeton biotransformasinya mengalami beta oksidase disini enzimatik berubah ya hilang disini jadi COOH nah ini terbentuk lah menjadi bentuk aktifnya karena dia sebagai parent drug disini ketika dia metabolisme jadi aktif nah kemudian mengalami konjugasi juga glukoronid ujung-ujungnya nah ini mengalami reaksi reduktase seperti ini nah tapi bentuk aktifnya adalah N6 MNA intinya ini gitu lah because it is non-asidik product nabumeton ya resiko terhadap GI-nya adalah paling kecil dari seluruhan non-selektif NSID karena dia non-asidik nah seperti itu nah ya itu adalah nabroxen dan nabumeton lalu bagaimana dengan diclovenak sudah cukup lama ini with an antiflu motor jadi seribu kali apa ya juga dikaitkan dengan strukturnya lebih poten yang paling poten ini adalah diclovenak spesial NSID yang paling poten the most poten dari non-selektif NSID jadi dapat digunakan secara topikal juga oral the risk of hepatoxicity dari topical formulasinya itu lebih rendah karena tidak melewati first pass metabolisme deliver karena itu secara topikal dan juga bisa digunakan secara transdermal biasanya bentuk garam yang diclovenak sodium atau contohnya epolami biasanya digunakan untuk apa untuk kasus artritis atau apa inflamed joints disini banyak digunakan sudah ada banyak kesediaannya di pasar di iklan-iklan sudah banyak diclovenak apa itu coba dicari kemudian pada larutan mata juga digunakan yang pada post operatif ocular inflammation atau ocular pain sehingga difolvenak penting sekali strukturnya ini ternyata kalau kita lihat mirip miklovenamat asid diclovenak cl cl kemudian bedanya miklovenamat apa dia ada gak ada ch2 ini ada penambahan ch2 ketika terjadi pemindahan ch2 disini jadi miklovenamat miklovenat istri berarti itu miklovenamat input nsid itu cl atoms nah cl ini yang memicu atau 2 atom cl ini sifat lipofilic dan membuat orientasi non-coponal conformations yang membuat interaksi antara ring aromatik antara ring aromatik dengan active side active side ingat masih terjadi pada residu asal minum diklovenak is associated with resiko hepatotoxic yang tinggi ketika digunakan dalam dosis tinggi tentunya diklovenat a highly electrophilic diklovenat ini highly electrophilic diklovenat namanya quinonymin quinonymin strong electrophilic can cause significant tissue destruction over time or impassion with pre-existing hepatic damage jadi bentuk electrophilnya ini akan sangat proses oksidasi kalau dia diikat dengan GSH dia akan terjadi excrete detoxifikasi karena muatan parsial positif dua ini akan sangat kuat berikatan dengan GSH sehingga menjadi denetralisasi ini fungsinya versipas metabolisme efek dan juga proses ekskresi tetapi ketika dia ikatan parsial positif yang diberikat dan bertemu dengan yang salah disini sel hepar hepatocit cis residuosam aminonya yang bermuatan negatif akan menyerang akan berikatan dengan memuatan positif ini sehingga terjadi necrophilic attack tadi sama seperti ini sehingga terbentuk related hepatocit ini akan membuat terjadi hepatotoxic hepatocit seperti itu high lipophilic cd assumes rapid passive diffusion jadi mengalami diffusive passive karena dia punya lipophilic cd karena 2 atom cl itu into hepatocit on first pass nah itu sangat apa pengaruh nya nah ketika admissions in high dose jadi diminum darah dosis tinggi versus is also active transported into the liver dia juga secara aktif ditransportasi ke level by dengan apa by the organic onion transporting protein namanya ini diantrinya dengan ini ke level ketika diadministrasi dalam dosis tinggi ini adalah contoh metabolisme diklofenac yang akan bisa berbahaya bagaimana berikatan dengan cel hepatocit nah ini yang menyebabkan patotoxicity jika digunakan dengan dosis tinggi oke rasanya sudah lama sekali cukup pusing melihat struktur kimia mudah-mudahan kita selalu semangat disitu muter-muter matanya muter-muter palanya muter-muter mudah-mudahan kita akan lanjutkan di dalam sesi kedua yang dengan oxycams kemudian ada aset aminofans dan apa kita lihat di sesi kedua sampai jumpa tetap semangat selamat selamat Terima kasih.